Dan mereka kaum muhajirin Tujuan mereka Ingin berjuang untuk ajaran Allah Dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Apa kata Allah Mereka itu adalah orang-orang yang benar Mereka itu adalah orang-orang yang benar Jadi kita hidup ini bukan sekedar untuk makan Kita hidup ini untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Gimana kalau kita punya kelebihan itu Kelebihan itu datangnya dari siapa? Dari Allah Gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ajak sebanyak-banyaknya orang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah juga memuji kaum Ansar Ayat selanjutnya Ayat 9 Surah Al-Hashah Ini hatinya kaum Ansar ini Tidak ada yang lawan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mereka orang-orang yang tinggal lebih dahulu Di negeri Al-Madinatul Munawarah Dan mereka telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kedatangan mereka kaum Muhajrin Mereka itu suka sekali dengan orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka Cinta 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 Kolbunya itu cinta dengan orang-orang yang berhijrah Subhanallah Senang sama tamu Tidak ada sedikit pun terbersih di dalam hatinya keinginan dibalas dari apa yang mereka berikan kepada kaum Muhajrin Ini yang nilai Allah nih Yang tahu hatinya manusia Kalau kita penilaiannya bisa benar Ini orang hebat nih Baik nih sama tamu Belum tentu Hatinya kita tahu Tidak tahu Bisa benar Bisa salah Tapi ini penilaian Allah kepada kaum Ansar Kaum Ansar itu tulus memberikan Makanan memberikan tempat kepada kaum Muhajrin Dan dia tidak ada keinginan ingin dibalas Karena yang dipandang disini adalah Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Orang yang merdeka itu para hadirin Adalah orang yang sudah di dalam hatinya Tujuannya Allah Yang dipandang Allah Tapi kalau kita masih Mandangnya ke makhluk Berarti kita masih orang terjajah Kan gitu Kayak misalnya kita ketemu orang Wah ini orang Rada kaya nih Ya kita openin dikit lah Ini orang rada susih nih Aduh kita tinggalin aja deh Nah itu kan dia masih terjajah dengan manusia Kalau dia sudah yang dia lihat Ini yang dia pandang Artinya ridha Allah Mau susah kek Mau seneng kek Kagak ada urusan Emang dia kagak ngarep dari hartanya nih orang Dia berlaku baik Tetap baik-baik aja Yang penting dia dapat kebaikan dari siapa? Dari Allah SWT Yang bu tamu juga begitu Kalau orang yang masih terjajah Ada tamu Bosnya sendiri Wah heboh dah Warung padang udah tutup disuruh buka Warung padang udah tutup Kak kamu tau buka Ini bosannya nih Gimana kayak caranya Ini bayar berapa aja deh Eh begitu orang susah yang datang Ente mau ngapain kemari Nggak ada kerjaan ente Karena mau istirahat Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah SWT Kita nggak tau tuh manusia bener Kagak tuh Bisa jadi mereka Atau minimal Itu manusia bisa nyampe ke rumah kita Takdir siapa? Allah Dia ketemu kita Takdir siapa? Allah Kalau dia sengajain datang Allah bilang nggak ketemu kita Nggak ketemu Kalau yang kita alihkan Kita bukan alihkan Kita Fokuskan Hanya kepada Allah Nggak berani kita Macem-macem Jadi Orang yang merdeka itu Nijalahnya Orang yang merdeka itu Orang yang tujuannya Allah dan Rasulnya Itulah para nabi diutus Untuk memerdekakan umat Dari kebodohan Memerdekakan umat Dari penjara dunia Caranya gimana? Para nabi dan rasul Mengajak kita semua Untuk berniat hidup Karena Allah Inna salati Manusuki Memahyaya Memati Lillah Rabbil Alamin Salatku Ibadahku Hidupku Matiku Untuk Allah Semoga Allah Berikan kita Kekuatan Dalam niat yang baik Dan suci itu Amin Ya Rabbah Alamin Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.